Untuk mengerjakan soal seperti ini, maka kita harus mengetahui konsep tentang energi. Nah, di soal ditanyakan apakah cara terbaik untuk menghemat energi di rumah. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu mengapa penting itu untuk menghemat energi. Nah, walaupun di sini energi itu tidak bisa dimusnahkan maupun diciptakan, tapi kita harus mengetahui bahwa ada dua tipe jenis energi. Yang pertama itu adalah energi yang bisa diperbaruhi, seperti itu. Lalu, yang kedua adalah energi yang tidak dapat diperbaruhi. Nah, oke, di sini contohnya apa? Untuk energi yang dapat diperbaruhi itu adalah energi yang dapat terus digunakan tanpa batas waktu tertentu. Ini contohnya adalah panas dari matahari. Nah, sedangkan di sini untuk energi yang tidak dapat diperbaruhi itu adalah energi yang tidak dapat di sini sumber daya energinya yang akan habis bila kita terus gunakan. Karena apa? Dalam proses pembentukannya itu membutuhkan waktu yang relatif lama. Nah, contohnya apa ini? Minyak bumi. Di sini batu bara, seperti itu. Nah, dalam hal ini pada umumnya di rumah itu masih menggunakan energi yang termasuk dalam jenis energi yang tidak dapat diperbarui. Kira-kira seperti itu. Nah, sehingga kita harus menghemat energi agar mencegah krisis energi. Nah, bagaimana cara menghemat energi di rumah? Di sini ada tiga cara mudah yang dapat kita lakukan. Yaitu yang pertama, menggunakan lampu hemat energi. Nah, ini bagaimana kita cara mengetahui lampu tersebut hemat energi atau tidak. Nah, kita di sini dapat menggunakan lampu yang memiliki daya yang lebih kecil untuk menghemat energi. Kira-kira seperti itu. Nah, hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah senantiasa mematikan AC apabila tidak dibutuhkan. Nah, dalam hal ini AC itu memiliki kebutuhan energi yang cukup besar. Sehingga di sini dengan mematikan AC, kita dapat menghemat energi di rumah. Nah, langkah ketiga yang bisa kita lakukan adalah mematikan lampu jika tidak digunakan. Nah, dalam hal ini, dengan mematikan lampu ini, kita bisa menghemat pemakaian energi di rumah. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah tiga langkah yang bisa kita lakukan. Sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.